Titik terendah saya itu yang saya udah sampaikan juga sih di buku saya Filosofi Teras Jadi 2017 itu saya di-diagnosa depresi Oke kita sepakat ya kami agensi klien Ini kita produk ini kita tawarkan ke anak muda ya Wah dibikin lah iklannya kayak anak muda Produk diluncurkan 3 bulan kemudian dilakukan riset gitu Pas di riset, hasil riset menunjukkan yang pake bukan anak muda, yang pake mama Gue gak mau ngiklan, gue gak mau keluar biaya marketing nih Bisa gak gue dapetin customer gitu? Oke ini pertanyaan yang selalu didapatkan gitu kan Halo semua selamat datang di RP Podcast Nah tentu di RP Podcast kali ini gue mengundang narasumber yang sangat-sangat luar biasa Ya beliau juga adalah penulis buku terbaru ya Kita lihat bukunya Marketing Hidup Dan beliau juga sudah sangat-sangat terkenal dan sudah banyak menulis buku Dan beliau juga adalah dulunya brand communication banyak perusahaan-perusahaan besar Ko Henry Manampiring, terima kasih ko udah hadir di RP Podcast pada hari ini Terima kasih udah mengundang saya, senang sekali disini Nah ini seru banget ya kalau gue sering denger podcast-podcastnya dari Ko Henry Nah Ko Henry ini kan ibaratnya baru banget ya ko nulis buku marketing ya Baru aja keluar ya Nah ini kan juga nanti bakal banyak pertanyaan-pertanyaan dari fansnya Ko Henry nih Kok bisa dari nulis buku tentang filosofi teras ya, kita bicara tentang filsafat gitu ya ko ya Kok tiba-tiba bisa ngapain sekarang ke marketing gitu kok Itu giwara ceritanya nih Ko Henry Iya jadi saya ini kan udah menulis total 8 buku ya Dari 8 buku itu 7 memang non-fiksi Oke Jadi baru satu fiksi Nah yang non-fiksi itu memang benang merahnya itu selalu pengembangan diri ya Oke Jadi ada sesuatu yang bisa dipakai, dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari Inspirasinya bisa macam-macam Jadi kalau dulu itu kebetulan inspirasinya adalah pengembangan diri melalui filsafat Lahirlah filosofi teras gitu kan Nah yang kali ini pengembangan diri juga Tetapi menggunakan konsep-konsep dalam ilmu marketing Oke Nah tadi kan kalau tadi gue ngobrol sama Ko Henry ya Ternyata benar juga ya Marketing itu kan sebenarnya kita itu semua marketers ya ko ya Sepakat Ya jadi maksudnya segala dalam bentuk aktivitas kita, kehidupan kita Bahkan mungkin kita nyari jodoh itu juga ada teknik marketingnya sendiri gitu ya ko ya Iya betul Nah mungkin boleh dijelaskan lebih dalam ko Kalau dari Ko Henry nih Kan Ibar Ko Henry ini kan udah banyak menghandle banyak brand ya Kemarin tadi sempet denger ada Samsung juga Terus ada dari Coca-Cola dan segala macam gitu Nah menurut Ko Henry marketing apa sih yang efektif gitu Dari kalau kita Ibar nih seorang yang Ibar baru bangun bisnis Dari pemula terus kita pingin bisnis kita tuh lebih berhasil gitu Kan banyak orang selalu belajar Oh ada marketing gaya A, gaya B, gaya C Kalau dari pengalaman Ko Henry sendiri gimana ko? Saya pikir disiplin marketing itu terlalu luas ya Dan kompleks untuk direduksi menjadi Satu kalimat aja dong gitu Marketing yang paling efektif itu kayak gimana gitu Betul Itu menurut saya sulit sekali Tetapi pada dasarnya paling fundamental ya Menurut saya itu selalu back to customers Back to customers Back to customers Jadi Seringkali orang sekarang di dunia marketing itu terdistract gitu ya Teralihkan dengan hal-hal yang lucu Yang sifatnya eksekusional gitu kan Kita bikin video yang viral kayak gimana nih gitu kan Atau wah martek gitu kan Marketing tech sekarang Wah ada konsep apa lagi gitu ya Jadi kita terpesona dengan hal-hal itu gitu Sampai Kita malah kehilangan Going back to the roots Yaitu customer understanding Buat saya all effective marketing Itu bukan teknologinya Bukan soal budgetnya Atau pemilihan KOLnya Brand ambassador Tapi let's go back Understanding the consumer Kalau saya lihat klien-klien saya itu yang Perusahaan-perusahaan yang sudah bertahan ya Jadi brandnya itu bertahan puluhan sampai ratusan tahun Itu selalu mengawali dengan Yuk kita balik kita ngerti konsumen Kebutuhannya apa Kemauannya apa Baru bagaimana kita compare sama kompetitor Jadi very fundamental Ya juga ya Jadi kalau kita bicara konten marketing Bukan kita bicara konten-konten yang lucu-lucu aja kok ya Konten-konten lucu itu kan ibarat cuma sekedar viral gitu ya Tapi kita juga harus tahu produk kita ini Bermanfaat gak buat customer gitu Dan apakah itu dibutuhkan sama customer gitu Dari produk-produk kita Kayak sekarang kan Jamannya AI ya Kan Koko kan mungkin sempat di Samsung juga nih Kan sekarang Samsung bikin Semuanya bahasanya pakai AI gitu ya Bukan hanya Samsung sih Banyak brand yang bergerak ke situ ya Betul Jadi semuanya itu Ibarat menambahkan fitur tersebut Yang dimana ini loh Masa depan ini loh Sebuah inovasi gitu ya Oke Nah mungkin dari Koko Hendri sendiri Kan aku penasaran juga nih kok Koko kan ternyata lulusannya akutansi ya Iya gak nyambung betul Kok bisa dari Seorang akutansi Terus tiba-tiba Jadi ini kok Lebih kerja di bidangnya Branding sama marketing gitu Iya Itu boleh diceritain Koko Hendri? Boleh boleh Jadi ini untuk para Apa followernya Business millennial kali ya Supaya mungkin ada yang kuliah Oke Sudah tingkat akhir Terus kayaknya menyesal gitu ya Iya Saya kayaknya salah jurusan nih gitu Itu saya mau menyampaikan pesan Tenang aja men Jangan khawatir gitu ya Dunia belum berakhir Karena Karena ya saya ceritanya seperti itu gitu Jadi saya kuliah akutansi memang Waktu itu milih jurusan itu Jujur Itu tidak banyak berpikir Saya gak tau deh Gen Z Gen Alpha tuh Sekarang udah lebih dipikirin gak sih Kuliah sesuai minat dan bakat Oke Jadi kalau angkatan saya kan dulu Pragmatis ya Kuliah apa nih yang bisa Memberikan pekerjaan lebih pasti gitu loh Iya Ditambah lagi tekanan orang tua gitu kan Kamu harus kerja cepetan gitu Jaman dulu sih Yaudah lah aku tansi aja lah gitu Kayaknya di semua Berusahaan ada gitu kan Benar-benar Nah tapi waktu kuliah tuh Saya baru menyadari Eh kok kayaknya gak enjoy-enjoy amat ya gitu Oh Nah tapi saya gak menyesal itu gitu Karena bagaimanapun juga Pendidikan saya itu Membuat saya mendapatkan pekerjaan Di perusahaan yang cukup baik lah Waktu itu saya Di akhir 90-an tuh Saya dapet Pekerjaan pertama saya tuh Di PT BAT Indonesia Sebagai akutansi Sebagai management trainee Di bagian finance Karena Karena kan gelar akutansi kan Jadi masuk ke departemen finance gitu Jadi itu tetap open door sebenarnya Gelar itu gak masalah Dia ngebantu saya masuk Ke organisasi Nah cuman di dalam itu memang Dipikirkan gitu Is this something that I want to do Yeah For a long time Atau enggak Karena sesudah setahun Saya pikir Wah Ini kayaknya kurang cocok deh Saya cuman ngitungin Angka dan laporan keuangan gitu loh Ini It's not my thing gitu Oke Waktu itu Sudah terpikir bahwa Kayaknya ini cocok deh saya di marketing gitu Nah untungnya perusahaannya mengakomodir ya Jadi saya diberikan ruang untuk Masuk marketing Dan untungnya lagi Atau bersyukurnya lagi saya Saya masuk marketingnya itu Dari Departemen Riset Pemasaran Oh Market Research Market Research ya Jadi somehow itu Looking back ya Saya merasa bahwa itu Jalur yang tepat gitu Jadi saya enggak langsung ke brand marketing gitu ya Bagian advertising atau promo atau event Enggak Saya masuk dulu ke riset pemasaran Itu paling penting Karena itu jadi fundamental Jadi saya Belajar riset konsumen Survei FGD Interview Ngobrol sama konsumen Itu kan semua Fondasi ya Betul Itu paling penting ya kok ya Jadi kalau kita bicara marketing kan Sebenarnya sebelumnya itu kan Dicek dulu market researchnya ya kan Datanya gimana BFVR mereka gimana Oh Jadi dari situ Dari situ Nah udah tuh Habis itu saya terus-terusan di area itu Sampai kemudian saya pindah lagi ke advertising Karena makin lama saya menyadari bahwa Ada sisi kreatif saya nih Gitu Riset bagus Tapi kan riset kan Ibaratnya apa ya Otak kiri doang lah katanya gitu kan Iya Hanya analytical kan Tapi saya juga senang meng-create Saya suka hal-hal yang unik Dan ternyata saya makin tertarik Ke branding sama marketing communication Jadi saya pindah lagi ke advertising Oke Nah ini gue boleh tahu enggak kok Ini gue sering nanya Kalau lagi sama Narsumber yang lain Silahkan Titik terendah Titik terendah Ko Henry pernah ngalami titik terendah enggak sih Kan kadang-kadang kalau gue liat dari buku Ko Henry ini kan banyak banget nih Ada tentang filosofi Tentang apa Alpha Girls gitu kan Terus sekarang ada tentang marketing Jadi maksudnya ilmunya Ko Henry ini banyak banget gitu Satu sisi dari Ko Henry sendiri Ketika kecil atau enggak ketika berkarir Ada titik-titik terendah enggak sih yang kira-kira bisa di-sharingin gitu Jadi yang mungkin jadi inspirasi buat temen-temen semua Titik terendah saya itu yang saya udah sampaikan juga sih di buku saya Filosofi Teras Jadi 2017 itu saya di-diagnosa depresi Depresi? Depresi klinis Oh 2017 Iya dan itu depresi beneran ya Jadi bukan yang asal-asal netizen Aduh gue depresi banget gitu Itu enggak boleh ya Itu enggak boleh Enggak boleh sembarangan melabel diri depresi Karena itu harusnya dari keluar dari medis gitu Dan saya di-diagnosa itu gitu Nah itu bisa dibilang rendah sih Titik terendah ya Tetapi kalau dipikir-pikir ya Hidup itu kadang-kadang aneh sih Itu kan titik terendah tuh Oke Tapi justru karena depresi itu Saya ketemu dengan Filosofi Psikisme Yang akhirnya melahirkan buku Filosofi Teras Jadi kadang-kadang kita enggak tahu jalannya hidup Apa yang kita pikir titik terendah Itu jangan-jangan tuh Enggak tahu semesta apa Tuhan tuh sedang menyiapkan Ya ini nanti supaya melahirkan Sesuatu yang lain yang mungkin Bermanfaat Jadi dibalik ke Henry Depresi saat itu Dari medis ya Bukan dari mengkira-kira kan Ini kan banyak kok Anak muda kayak gitu kok Iya Aduh gue kayaknya sakit deh Padahal gak gak sakit gitu ya Gue bipolar nih Gue apa nih Aduh jangan Terlalu banyak berprasangka buruk gitu ya Padahal kalau Andalok itu Harusnya berprasangka yang positif-positif aja ya Terus tiba-tiba dari depresi Malah tiba-tiba jadi ini ya Sebuah titik terendah Yang akhirnya Kueni malah jadi Nulis buku gitu ya Iya Kalau gak ada itu mungkin gak lahir tuh Buku Filosofi Teres Iya bener-bener Terus kok bisa satu sisi lagi Mungkin kayak pertanyaan tadi ya kok ya Maksudnya Kira-kira nih kok Untuk teman-teman semua nih Yang ketika mereka mau Bangun brand Tadi kan kok bilang tentang Customer ya Kita harus mengerti Mengenai namanya kebutuhan customer Nah Mungkin yang kedua Kalau kita bicara dari sisi marketing Kan kita juga bicara namanya Membuat konten ya kok ya Membuat konten yang Menarik Agar mereka itu Segera Membeli produk-produk kita gitu Apa yang kita tawarkan Nah mungkin ada gak kok Berapa insight tambahan Buat teman-teman gitu Yang lagi mau Bangun brandnya Pertama ini kan customer ya Tahapan-tahapan selanjutnya Itu seperti apa gitu Iya itu Pertanyaan bagus Dan memang sudah saya jelaskan Outline-nya di buku Belajar Marketing Belajar Hidup ya Oke Jadi kita ikuti aja Langkah-langkah yang sifatnya Strategik Iya Saya pikir kadang-kadang Orang itu skip Jadi pengen langsung ke Bikin kontennya gitu kan Bikin iklannya kayak apa gitu ya Jadi mereka lompat ke Eksekusi gitu Padahal ada tiga Step besar sebenarnya dalam marketing Yang pertama Diagnostik Oke Jadi yang tadi itu Diagnostik ya Diagnosa brand Konsumen Reset Kemudian masuk ke strategi Formulasi strategi Kalau strateginya udah mateng Baru masuk ke level Taktik Taktik itu eksekusinya Nah itulah baru bikin kontennya Bikin promosinya Mau kayak gimana Tapi itu nanti terakhir Itu tuh terakhir harusnya Terakhir? Iya Karena kamu harus matengin dulu Di bagian strategi Di strategi kan ada tiga STP Itu pakem yang menurut saya Masih berlaku ya Jadi segmentasi Kamu udah tau betul gak Pasar yang kamu mau berikan itu Bisa dibagi Dan yang mana Mau diprioritaskan Karena gak mungkin Semua orang kamu puaskan kan Iya Jarang lah Ada produk Atau kategori yang Cowok Cewek Tua Muda Kelas sosial rendah Tinggi bisa cocok Semuanya tuh Menurut saya agak jarang Kalau kita lihat Produk paling generik apa sih Air mineral Misalkan Air putih gitu Air putih kan gak bisa Lebih generik lagi Itu aja masih bisa Dibagi-bagi kan Segmentnya kan Ada air mineral yang Tiba-tiba ultra premium Ada air mineral yang Yaudah lah Yang merakyat Jadi barang segenerik air aja Masih bisa disegmentasi Konsumen aja Itu PRnya kan Habis udah tau Saya kayaknya pengen Melayani segmen yang ini deh Karena produk saya Paling cocok sama ini Berarti kan ada Tak ada targeting gitu Sepakat kita Menyasar orang ini ya Gitu ya Entah dari demografi Atau dari Psikografi gitu Dipilih target segmennya Nah baru brandnya Dibikin positioning Nah positioning Ini yang paling penting Jangan buru-buru ke konten Karena Kalau kita Buru-buru ke konten Tapi kita belum Apa ya Undang-undang dasaran Brand ini Konstitusinya apa sih Gitu As a brand itu Mau ngomong sama siapa Menawarkan benefit apa Personnelitinya kayak apa Kalau ini gak mateng Nanti Pas masuk konten Atau komunikasi Nanti gonta-ganti gitu Iya Kebayang gak sih Kayak dia gak ada identitas Karena gak pernah di-define Brandnya apa Jadi hari ini lagi rame Apa yang lucu Diikutin gitu Akhirnya brandnya tuh kayak Kepribadian ganda Iya Ini brand apa sih Maunya lucu Kadang-kadang sedih Kadang-kadang kocak Kadang-kadang serius Kadang-kadang itu Nah itu loh PR-PR itu yang Menurut saya Seorang marketer Yang udah mature Yang udah profesional Itu mengerti gitu Iya Dia gak jump Gak bypass Betul sih Kebanyak brand Cuma pengennya Kontennya viral aja ya Tapi gak masuk akal gitu Kadang konten-kontennya ya Iya Kadang terlalu lucu Tapi ditonton-tonton Tiba-tiba-tiba Selipin produk Gak ada hubungannya gitu ya Iya Jadi ketika promosi Ya udah gagal gitu kan Nah cuma kalau kita bicara Zaman sekarang nih kok Dengan adanya AI Dengan adanya banyak inovasi gitu Dari Ko Henry sendiri Melihat banyak perubahan-perubahan gak sih Dari strategi marketing gitu Kalau menurut saya ya Di level Strategi Itu menurut saya Gak banyak berubah Gak banyak berubah Iya Yang berubah itu Eksekusinya betul Kayak misalkan Zaman dulu lah Zaman dulu 30 tahun lalu Perusahaan itu kan Terbatas ya Untuk promosi tuh Channelnya apa sih Cuma ada iklan TV Iklan radio Pasang billboard gitu kan Very limited Dan seringkali Membuat Pemilik brand yang sifatnya Yang agak kecil Yang budgetnya terbatas Itu gak punya banyak pilihan gitu kan Oh iklan TV mahal gitu kan Segala macam Tapi kan sekarang Udah banyak channel terbuka gitu Ada banyak alternatif Saya gak harus beli iklan mahal gitu Saya mungkin Endorse gitu kan Barter sama influencer gitu Kalau mau kreatif tuh ada banyak caranya Jadi secara strateginya sih Gak banyak berubah Apa yang harus dilakukan Yang tadi saya sebutkan Cuman alternatif Bagaimana kita mengeksekusinya Itu sudah lebih beragam Teknik-tekniknya Itu memang jadi tantangan sih Buat seorang brand marketer Karena jadi lebih pusing Iya betul-betul Banyak banget yang bisa dilakukan Jadi saya harus melakukan apa gitu Iya Ada pengalaman seru gak kok Jadi ketika Koko dulu kan Jadi brand communication Gue tadi baru denger ya Ampe meta juga rata ya Banyak ada partner sama Koko juga Ada pengalaman-pengalaman seru gak kok ya Kira-kira bisa di sharingin Ke teman-teman semua Ketika handle sebuah brand gitu Baik dari mungkin Apa Dulu Pabifigurnya Mungkin Tagline-nya Komunikasinya Yang akhirnya Menjadi sebuah komunikasi Dalam bentuk konten gitu Kalau yang Menjadi konten Mungkin enggak ya Cuman mungkin Ada pengalaman lucu Tentang Berasumsi Berasumsi Atau berprasangka Dan itu Terjadi gitu Jadi Waktu itu Salah satu klien saya Punya sebuah produk Gitu ya Mungkin saya gak perlu Sebutkan namanya gitu ya Oke Tetapi Waktu kita melihat produk ini Kita semua sangat yakin Bahwa produk ini Untuk Anak muda Untuk anak muda Berprasangka gitu ya Oke Dan sebenarnya tidak ada salahnya juga Waktu itu prasangka itu Karena Barangnya Kemasannya Colorful gitu ya Harganya juga Ya relatif sedang Kita pikir ini kayaknya Barangan mahasiswa nih gitu ya Iya Cocok Jadi secara logis Di atas kertas Kita pikir Udah bener kok Oke kita sepakat ya Kami agensi Klien Ini kita Produk ini kita tawarkan Ke anak muda ya Anak muda Wah dibikin lah iklannya Kayak anak muda gitu ya Dengan use case Penggunanya ditampilkan Buat anak muda gitu Nah waktu berlalu Produk diluncurkan Tiga bulan kemudian Dilakukan reset gitu Post launch research Ini juga contoh Perusahaan yang baik ya Jadi mereka Continuously Tied gitu Di reset konsumennya Iya Dicek dong Barang udah di Pasar Siapa yang pake sih Gitu Pas di reset Hasil reset menunjukkan Yang pake bukan anak muda Yang pake mama Oh gitu Iya gitu Jadi kita semua ter Pas denger presentasinya Hah gimana gimana Tapi pas ditunjukkan Resetnya gitu ya Ternyata Yang kita gak expect tuh Produk itu dipake oleh Mama Itu untuk Menghibur anaknya gitu Anak kecil gitu Jadi totally Totally miss tuh Antara ekspektasi kita Dengan realita Nah menurut saya itu Humbling experience Jadi seorang marketer itu Harus Punya humility Gitu ya Kalau data udah menunjukkan Kamu off track Yaudah kita Pivot gitu Banting stir lah gitu kan Dan tentunya klien saya udah Profesional Dia Mengganti strateginya Oh yaudah gitu Kalau memang seperti itu Dan ternyata insightnya benar Bahwa produk ini lebih cocok Digunakan oleh ibu-ibu Nah di seri campaign berikutnya Mereka udah langsung Mentargetkan Ibu-ibu gitu Ibu-ibu semua ya Jadinya family use Instead of anak muda Itu bener banget sih Gue jadi inget kok Dulu gue ada Handle skincare juga Skincare ini tentu kan Berpikir target market Anak muda Ini konten-kontennya ya Wanita-wanita muda gitu kan Yang berbagai jenis warna kulit gitu Tapi ketika di kontenin Ternyata yang laris produknya Anti-aging Buat mama Jadi buat anak muda Malah kurang gitu Jadi kita Menjadari Walaupun packaging anak muda Tapi yang beli mama gitu Ya jadi memang bener sih Kalau harus Ujung-ujungnya Setelah kita bikin produk Lihat data Lihat situasi lapangan Oh lebih laku yang ini nih Ternyata gitu ya Ternyata yang lebih minat tuh Segmentasi mama gitu Yaudah akhirnya fokusnya Konten-kontennya Mama aja gitu ya Ada apa aja gitu kan Kayak hanya Magdi di Indonesia gitu kan Yang laku nasi ama ayam Iya juga ya Di negara-negara lainnya Burgernya gitu kan Yaudah itulah bentuk Adaptasi gitu Iya juga sih Bener-bener Makanya kenapa Magdi Di setiap negara berbeda-beda ya Iya Gue kalau lu ada gini Juga makan Pasti cari Magdi ya Nyobain Magdi-nya dulu Iya karena selalu berubah Nah kalau mungkin ada gak Apa Alasan menurut Koko Atau menurut Koko bener gak Kalau anak muda Mau divisi apapun lah Mau dia bicara Finance Dia mungkin dia Accounting juga Mungkin kayak Koko dulu Atau gak mungkin dia di bidang Yang di luar marketing Penting gak sih Anak muda itu Belajar marketing gitu Karena ini kan kita bicara Buku marketing kan Marketing hidup ya kok ya Iya Penting gak sih Buat anak muda itu Maksudnya walaupun dia Punya profesi yang berbeda Dia tuh harus Belajar marketing Atau menurut Koko Henry Gak perlu Iya tentunya karena latar belakang saya marketing Iya Saya sangat ada bias Pribadi ya Oke Tetapi saya Saya meminjam nama orang besar gitu ya Iya Kalau gak salah Philip Kotler sih yang bilang Dan dia sudah mengucapkan ini Sudah lama gitu Dia bilang Seharusnya semua perusahaan Semua company itu adalah Marketing oriented company Dia bilang Semua perusahaan Semua perusahaan Oke Justru harusnya itu marketing oriented Yang artinya Otomatis Semua fungsi-fungsi Di dalam perusahaan itu Minimal melek marketing Minimal melek marketing Gitu kan Oke Jadi orang HRD nya Orang finance nya Orang operation nya Itu punya Certain basic Knowledge Appreciation Tentang marketing Karena in the end Kita bicara perusahaan For profit lah ya Perusahaan for business Mereka tuh bisa eksis Karena apa Karena ada Customer kan Dan yang kedua Mereka harus bisa eksis Karena ada competition Kalau sebuah perusahaan Monopolistik Gak ada saingan Gak perlu marketing dong Iya Betul Dan kita lihat Di sekitar kita kan ada tuh Misalkan perusahaan yang dulunya Menikmati monopoli Ketika tiba-tiba dibuka Ada persaingan masuk Gelagapan marketing nya Karena gak biasa gitu Sama persaingan Betul Jadi menurut saya Sepanjang Perusahaan ini hidup Dari konsumen Dan ada kompetisi Sebaiknya Minimal melek Melek itu minimal tau Jadi menjawab pertanyaan kamu Iya Sebisa mungkin Semua orang belajar marketing Basicnya aja Dan itu makanya saya bikin buku ini Buku saya ini Basic banget Bahasanya sederhana Supaya latar belakang apapun deh Bisa belajar Bisa belajar marketing Dengan bahasa yang mudah Oke Jadi saran dari Koko Kalau bisa ya Semua orang harus paham marketing Iya Basicnya aja Basicnya aja Basicnya aja Jangan terlalu Berfokus di satu Spesialisasi Karena marketing itu Juga diperlukan ya Kok ya Melamar kerja Melamar jodoh gitu ya Aplikasinya banyak Aplikasinya banyak Gak cuma untuk bisnis Benar-benar Iya benar-benar Itu pentingnya kita semua Harus belajar marketing ya Nah Terus dari Koko nih Aku penasaran Kan Koko ada sebuah Kutipan dari buku ya Untuk melihat diri sendiri Dengan jelas Terkadang kita perlu Meminjam mata orang lain Kan terkadang ada Berapa orang yang sulit Untuk menerima masukan Dari orang lain nih Karena mereka merasa Dirinya benar Atau brandnya sendiri Itu kan udah benar nih kok Nah lalu untuk sebuah brand Bagaimana sebenarnya Untuk kita sebagai brand owner Itu menerima masukan Dari orang lain Tentang pandangan dari Orang di luar brand kita gitu Sedangkan orang tersebut tuh Gak lihat Atau gak Gak buat brand kita tersebut gitu Jadi maksudnya kita Maknanya tuh gimana tuh kok Untuk melihat diri sendiri dengan jelas Terkadang kita perlu meminjam Mata orang lainnya tuh Oke Sebenarnya penjelasannya Kalau dalam konteks marketing Malah lebih mudah ya Malah lebih mudah Itu kuat tadi tuh sebenarnya Ditujukan untuk orang Mengenal diri sendiri Bukan sebagai brand Tapi diri sendiri gitu Kadang-kadang Bukan kadang-kadang Saya yakin Dalam banyak kasus Kita tuh tidak Sepenuhnya Kenal diri kita sendiri Gitu Oke gak sepenuhnya Kenal diri sendiri Minimal strength kita Gitu ya Atau weakness kita Kadang-kadang kita tahu Tapi kadang-kadang kita perlu Yang saya bilang tadi Minjem mata orang lain Gitu Eh sebenarnya Di pandangan lo Gue tuh punya Strength apa sih Gue punya kekuatan apa sih Oke Jadi kita perlu cermin Tapi cerminnya itu Orang lain gitu Dan itu saya mengalami sendiri Oh gimana tuh Dari pengalaman sendiri Jadi Waktu di awal karir Itu ada seorang partner Research agency ya Seorang market researcher Jadi kami kerjasama Itu Yang justru Sudah ngomong gini ke saya Dia bilang Henry kamu tahu gak Kamu punya Gift tuh apa Gitu Kamu punya karunia Atau talent itu adalah Kamu tuh bisa Nerangin hal yang kompleks Dalam bahasa yang sederhana Itu saya baru berawal karir tuh Mungkin umur saya baru 23 atau 24 Oh 23 atau 24 Dan waktu itu saya gak terlalu banyak memikirkan tuh Jadi pas Oh gitu Terima kasih ya Saya bilang Yang baik untuk berkata Tapi gak pernah saya renungkan gitu Ternyata apa yang dia ucapkan itu Benar gitu Jadi sampai sekarang tuh Buku-buku saya tuh Selalu komentar Dari pembaca gitu ya Dapet DM lah Atau review tuh selalu bilang Iya ya konsep yang sulit Bisa dikomunikasikan dengan Bahasa yang lebih sederhana Nah itu tadinya Maksudnya quote itu seperti itu Jadi mengajak Teman-teman Gitu ya Kamu jangan terlalu pede Dengan apa yang kamu pikir Kamu tahu tentang dirimu sendiri Iya Gitu Karena bisa jadi Kamu gak merasa orangnya empatik Tapi orang-orang sekitarmu Mungkin tahu Menyadari itu kan Oh si ini nih sebenarnya Kalau curhat sama dia Kita seneng deh gitu Iya Tapi si orang aslinya mungkin Gak merasa Itu biasa aja kan Gitu Atau Gila dia cepet banget ya Ngelihat Analisa kuantitatif Buat dia tuh hal yang udah Taken for granted Tapi butuh orang lain Yang appreciate itu kan Iya Bener sih Itu untuk diri sendiri Tapi kan pertanyaan kamu tadi Tentang brand ya Iya Gitu Nah itu berarti saya Tempatkan ke konteks Positioning Oke Jadi Masih banyak kesalahan Yang lumrah itu Pemilik brand itu Mengira positioning itu Adalah apa yang tertera Di dokumen Company nya sendiri Gitu Iya Jadi kan kalau Jadi positioning brand skincare ini apa Oh ini udah ada saya Udah ada definisinya gitu Saya punya slide nya Iya Brand skincare saya adalah Bagus kalimatnya Bukan itu positioning Itu baru niatan kamu Lu niatan Tapi the real positioning ada di Benak konsumen Benak konsumen Di benak konsumen Dan itu berarti Mirip kayak tadi ya Iya mirip kayak tadi Yang kita refleksi diri Gak ada cara lain selain harus Ngomong ke konsumen Eh Kalau Skincare anti aging Brand apa yang pertama kepikir Dia bilang brand X Nah berarti brand itulah yang Dianggap Terasosiasi dengan Anti aging misalkan Betul betul Mobil keluarga apa yang paling ngirit Nah dia konsumen akan nyebut sebuah brand kan Nah itulah Di benak dia gitu Nah Kalau konsumen yang itu banyak Nah itulah the real positioning saat ini di market Makanya pemilik brand itu harus Constantly sebenarnya Reset konsumen Supaya dia tau Eh Antara dokumen perusahaan Sama realita Di jalanan Itu nyambung atau enggak Jangan-jangan dia halu sendiri gitu Dia pikir brandnya Stand for what Konsumen enggak tuh Iya bener-bener Gitu Tata gak Tertarik sama sekali ya Gak tertarik Atau gak Gak mempersepsikan brand itu Sesuai dengan yang diinginkan Oke Si pemilik Meret Nah ini kan termasuk ini kok Sekarang gue juga banyak melihat banget ya Banyak Orang-orang yang punya franchise Atau enggak orang-orang yang bikin franchise Yang pake label artist gitu Kan katanya udah keren tuh kok Udah ada artisnya Artisnya artis terkenal Terus dari franchise-nya Juga kelihatannya makanannya juga Makanan kekinian gitu kan Rata-rata kan seperti itu Tapi ketika dibuka Pasti banyak franchise tuh Tapi habis itu Gak nyampe tahunan ya Banyak yang tutup gitu Ini kasusnya ini gue liat Udah banyak banget sih Sering banget terjadi Kalau dari pandangan Koeh Hendri sendiri gimana kok Itulah kutukan kata kekinian Kutukan kata kekinian Dari akar katanya aja Kekinian Kekinian Berarti hanya di masa kini Iya Bener juga Jadi kata kekinian tuh Be careful Itu bisa jadi jebakan Bisa jadi jebakan Jadi observasi saya sih Ya itu isunya ya Kalau kita Terlalu mengandalkan sesuatu tuh Pada ketenaran Temporer gitu Oh ini lagi happening gitu kan Gitu Terus semua orang Berebutan Masuk ke franchise nya Gitu kan Akhirnya oversupply Gitu Dan lebih sialnya lagi Karena Brand tersebut Bergantung pada Ketenaran sesaat Dan bukan Apa ya Menjawab kebutuhan konsumen Di level yang lebih fundamental Kalau ketenarannya berlalu Maka brandnya ikut Menghilang gitu Brandnya ikut menghilang Iya Jadi Iya juga ya Jadi itu sangat Short term gain Dan mungkin gak apa-apa Kalau sepemilik franchise itu Mau cash in cepat gitu Jadi Gue cepetan ya Mumpung ini lagi nge-top Gue buka Gue Moga-moga break even cepat Dan Syukur-syukur profit gitu ya Iya Tapi apakah dia masuk Timing nya benar gitu kan Karena yang telat itu Yang paling kesian gitu kan Iya Benar Udah semarah Udah life cycle brand itu Udah mau berakhir Ketenaran si merek artis itu Iya Dia baru masuk Jadi dia kan Boncos gitu Betul Jadi Si Pemain Merk ini asal Seada resikonya sih Seada resiko ya Karena dia tau kata kekinian Harusnya juga tau Bahwa ini cuma sementara gitu ya Sesuatu yang kini Bisa menjadi masa lalu gitu Oke Ada saran gak kok Mungkin buat Kan gak mudah ya Kita itu dalam arti Membangun sebuah brand Habis itu kita Bukan bicara membangun aja ya kok Tapi kita juga bicara Namanya mempertahankan Itu yang paling penting ya kok ya Betul Percuma kita bangun brand Brand yang sukses di tahun ini Tahun depannya gak sukses gitu Tahun depannya malah Tiba-tiba brand kita menghilang gitu Nah dari pengalaman Koko Apa sih Selain Kita kan melihat Namanya kebutuhan Customer Yang setiap tahun mungkin Berubah-rubah gitu Apalagi yang kira-kira itu Dibutuhkan sebuah brand Buat bisa mempertahankan Customernya kok Atau gak mungkin Ya Tujuannya satu ya Kan satu Mendatangkan customer Sebaik mungkin Kedua itu Mempertahankan mereka Agar loyal Sama brand tersebut Oke Jadi kita bicara loyalty ya Nah ini juga menarik nih Untung kamu nanya ini Ya Karena sebenarnya Konsep loyalty itu Banyak diperdebatkan sekarang Hmm Jadi konsep customer loyalty itu kan Beberapa puternal itu populer Karena ada Apa itu Ada Ada saying Katanya jauh lebih murah Mempertahankan konsumen Daripada Gini Biaya mempertahankan konsumen Yang sudah ada Itu jauh lebih murah Daripada biaya mendapatkan Customer baru Betul Jadi Retention is cheaper than Acquisition Iya Gitu Dan itu udah jadi kayak Ayat suci gitu Oke Karena dia jadi ayat suci Maka dia melahirkanlah Berbagai program-program Loyalty gitu Wah kita harus kreatif Bikin loyalty program Gitu kan Gimana caranya supaya konsumen Gak kabur dari kita Iya Nah inilah pentingnya Melihat marketing juga Sebagai sains gitu Karena kita harus melihat Finding-finding Terakhir Gitu Dan kebetulan Ada yang Profesor yang saya idolakan lah ya Di marketing itu Profesor Byron Sharp itu Dari Ehrenberg Bahas Institute Itu udah bikin penelitian Extensif tentang Fenomena Customer loyalty Oke Dan finding-nya dia menarik sekali loh Finding-nya dia tuh menarik Jadi dia katakan bahwa Sebenernya ada Natural rate of Switching Gitu Jadi across industry Apapun produk kategorinya Gitu ya Apapun segmennya Dia tuh melihat Yaudah gitu Akan ada persentase konsumen Yang mau selingkuh Dalam tanda kutip Yang mau pindah Ke brand lain gitu Bener Dan itu tuh udah kayak Hukum malam gitu Mau kamu apain Jungkir balik Itu Yaudah gitu Kamu harus terima Harus terima Dan yang menariknya lagi Justru pattern yang kelihatan Itu brand yang penetrasinya Makin besar Jadi basically market leader Itu cenderung punya Customer base Yang sedikit lebih loyal Sedikit lebih loyal Sedikit lebih loyal Daripada brand yang kecil Market share-nya Jadi dia bilang Double jeopardy low Jadi Kalau saya terjemahkan di buku Udah jatuh Ketimpa tangga Maksudnya gini Brand kecil itu Udah user-nya lebih dikit Pake acara lebih Gak loyal lagi Double jeopardy Jadi Sialnya dua kali Dan itu semara Logik kan Maksudnya begini loh Brand yang sangat besar Biasanya distribusinya Lebih banyak Ya dong Gitu kan Kalau distribusinya lebih banyak Berarti dia Ya lebih mudah Didapatkan Diakses Bandingkan brand kecil Betul Makanya Mungkin Harusnya dengan teori itu Motor Honda Misalkan Itu Lebih punya Loyal base gitu Toyota gitu Ya kan Atau Saya gak tau Bank Mandiri BCA The big brand itu Cenderung punya Customer base Lebih loyal Karena Kan gue lebih gampang Aksesnya Mungkin sekarang Dengan zaman Digital banking Itu udah berkurang Tapi kalau zaman dulu Kan ATM sama kantor cabang Itu play Important role kan Gitu Jadi Pertanyaan kamu Soal bagaimana mempertahankan Gitu ya Kalau Dengan teori yang sekarang Itu Lebih baik Kamu terus Fokus Ke akuisisi Akuisisi customer Akuisisi customer Tetapi Start from the basic Gitu Saya bilang di buku gini Daripada Kamu terobsesi Mencari alasan Konsumen mencintai Kamu Mendingan kamu Make sure Jangan berikan konsumen itu Alasan buat meninggalkan kamu Maksudnya Jelas ya bedanya ya Iya Tidak memberi alasan Untuk meninggalkan Itu lebih baik Daripada heboh Aduh gimana ya Seperti dia jatuh cinta Pada aku gitu Karena kadang-kadang Yang diperlukan oleh Sebuah brand itu Jangan screw up gitu Jangan make mistake aja Udah bikin konsumen happy kok Iya Karena insightnya Orang tuh semarah males kok Bener gak sih Kita tuh semarah cenderung Coba deh sekarang Temen-temen gitu ya Kalau jam makan siang Taruhan deh Udah perdebatannya lama Gini kita makan siang apa men Ujung-ujungnya Ketempat yang sama kan Paling sering gitu kan Akhirnya disitu lagi Akhirnya disitu lagi Setelah lagi gitu Karena Manusia itu cenderung Ya gitu gitu Ya Jadi kalau Sepanjang gak ada alasan kuat Buat marah Buat bete Sama brand Brandnya perform Deliver Customer service-nya Janganlah terlalu lama gitu Iya It's probably enough Tanpa kamu harus Mikirin Kirim bunga Coklat Yang gak penting Mendingan fix the product Fix the service gitu Itu tuh lebih ini Dan yang kedua Loyalty program itu Semaranya seringkali Dianggap pas dihitung-hitung Itu malah bikin bonco Sebenernya Iya juga sih Karena loyalty program itu Seringkali memakan margin Iya Padahal Menurut penelitian Sebenernya yang menikmati Program itu Tanpa program itu pun Dia udah akan beli Jelas gak Iya juga sih Inget gak zaman dulu Suka ada gini nih Cuci mobil Stample 10 Dapet gratis 1 Atau zaman dulu tuh Beli kopi gitu Inget gak Ada kartu yang paling basic kan Stample yuk Kalau anda beli 9 Yang ke 10 gratis ya Iya Isi tegutting Or betting Karena bisa jadi Yang pegang kartu itu Itu biasanya orang yang udah Regular anyway gitu Iya Karena tempatnya dekat Setuju Jadi padahal dia mau tuh rela Beli 10 kopi dengan harga full Iya Tapi dengan kartu kamu Baru saja kamu Menghilangkan Keuntungan dari satu cangkir gitu Oh yaudah Thank you very much Gitu Ini bener sih Dalam sih It's a new way to look at Loyalty program gitu Jangan-jangan cuman Bikin rugi gitu Bener-bener Malah kadang-kadang Ya ini satu sisi Sebenernya gak salah ya kok ya Sebenernya gak salah Cuman memang kalau kita bicara Marketing cost Ada biaya yang perlu dikeluarkan gitu kan Untuk Ibarat Sepertinya mempertahankan mereka Padahal ibarat mereka emang udah loyal gitu ya Udah loyal gitu Udah loyal ya Jadi misalnya Tiba-tiba ulangan tahun Dikirimin bunga Dikirimin coklat Happy birthday ya Dari ini-ini-ini Sebenernya itu penting ya kok ya Sebenernya satu sisi itu Oh ini hebat nih brand tersebut Terus nanti di story Di kontenin segala macam Mungkin kan berdukir sisinya Seperti itu ya Tapi sisi satu lagi Ya sebenernya mereka emang udah loyal Iya Sepanjang costnya Gak terlalu signifikan It's okay to do that Dan jangan gunakan itu Untuk mengkompensasi Produk atau layanan yang buruk Gitu loh maksud saya Oke Kalau barangnya jelek Layanannya jelek Lu mau kirimin kue ulang tahun Kayak apa juga Gue ulang nete gitu kan Hah? Gitu Just deliver the basic gitu Deliver the basic Bener Oke kalau mungkin ada juga nih Pertanyaan dari Teman-teman semua nih Perlu gak sih Kita itu sebagai sebuah brand tuh Emang harus ngeluarin biaya Marketing yang besar gitu Atau gak? Ada yang perlu dibedakan gak? Antara biaya branding Dengan biaya marketing gitu Kalau kita bicara perusahaan besar Gimana tuh kok? Atau gak mungkin Implementasinya buat teman-teman semua Gimana cara mereka tuh Satu sisi Masih banyak yang berpikir Gue gak mau ngiklan Gue gak mau keluar biaya marketing nih Bisa gak gue dapetin customer gitu? Oke Ini pertanyaan yang selalu didapatkan gitu kan Semua orang pengen sukses Tapi gak mau Keluar duit gitu kan Iya Gak mau bayar harga Iya gak Gak mau bayar harga Jawaban saya begini Saya gak menjawab itu langsung Tapi Objektifnya dulu Gitu Study after study gitu Udah menemukan bahwa Kalau brand itu mau tumbuh Mau grow Dia harus reach Dia harus menjangkau Sebanyak mungkin Orang Itu aja dulu Namanya the reach principle Gampangnya Ada dua brand A dan B Dua-duanya kita anggap Identik kualitasnya Sama bagusnya Sama enaknya Sama efektifnya A dan B A Terlihat Atau menjangkau Seribu orang misalkan B Menjangkau Satu juta orang Iya Oke Nah yaudah Kan sih yang akan lebih Grow yang mana A atau B Iya kan Itu kan udah obvious kan Betul Jadi sebenarnya itunya dulu Prinsipnya dipegang Nah Kalau Sudah paham sama prinsip itu Sekarang Caranya bagaimana Iya kan Caranya bagaimana supaya Daripada brand saya Cuma dilihat seribu orang Mau dong Brand saya dilihat Satu juta orang Iya Nah Dikembalikan nih sekarang Kamu punya gak Apa Amunisi kamu untuk mencapai angka itu Nah Kalau kamu hoki Ya Pertemanannya Seleb Ya udah itu mungkin hokimu Tinggal senggol Raffi Ahmad Tolong dong Nyebut produk gue Nggak bisa bayar Ya itu hokimu Hoki mu Iya kan Setuju Jadi dia ketemu gitu Dia ketemu saluran untuk Mencapai satu juta orang Misalkan Ya silahkan dipakai Oke Tapi pertanyaan Kamu punya atau enggak Orang lain punya atau enggak Orang lain punya gak Akses untuk Merit satu juta orang itu Nah itu Benar juga Puter otak lah Cari kreativitas Ada yang nawarin Endorsan Iya kan Kalau budget terbatas Tapi Banyak pihak yang Gue punya duit Gue buy ads aja gitu Karena Gue lebih punya Kepastian Kalau gue membayar iklan Gue dapet tuh reachnya Hmm Benar-benar Jadi saya enggak akan jawab Harus gratis Apa enggak bisa gratis Remember the reach principle Iya Nah banyak jalan menuju Roma Banyak jalan menuju reach principle Saya serahkan ke masing-masing Oke Luar biasa ya Nah satu sisi lagi Mungkin dari orang-orang Mau mulai bangun bisnis ya Mereka selalu berpikir seperti ini Aduh gue mau mulai bisnis Tapi Kayaknya gue punya banyak banget Big competitor nih Ya mereka itu Pursaan-pursaan besar Mereka itu udah punya Loyal customer Mereka itu udah Ibaratnya udah Kuat lah Di segmentasi Market tersebut gitu Hmm Gimana Strategi efektif Untuk bisa Ibarat bukan mengalahkan lah ya Ibarat berkompetisi lah Dengan mereka Ya ini Saya akan terasa repetitif ya Tetapi Akhirnya kembali ke customer Ngomonglah ke customer dari Competitor Ngomonglah ke customer dari Competitor Iya dong Justru yang kita ajak ngomong Customer dari Competitor Apa yang bikin mereka happy Tapi ada enggak Celah-celah yang Mereka masih kurang happy Oh Itulah Itulah intelligence gitu kan Benar-benar Kita masuk ke daerah musuh Intel kita Cari tahu dong Oh bapak seneng sama ini Iya sih gitu Tapi masih ada enggak yang Yang masih kecewa Atau kurang puas Oh ya ada sih Gitu kan Misalkan ini Ini Nah itu kan bisa jadi inspirasi kan Iya juga sih Gitu kan Karena mungkin Saya bisa menciptakan produk Yang menjawab Kelemahan yang saat ini Competitor ada gitu Benar-benar Kadang-kadang kan perusahaan Kalau udah besar sekali Perhatian sama konsumen kurang Ya kan Customer ketika udah terlalu banyak Service centernya Lambat Gitu kan Ada banyak lah gitu Banyak ya Celah-celah itu Cuma ngomong lah ke konsumen Kita lihat dari situ ada apa gitu Opportunity-nya Itu yang bisa digali Terus itu yang bisa dijadikan mungkin Sebuah peluang Atau kan ini naik tambah ya Jadi misalnya kita Membuat produk yang Kurang lebih mirip Tapi punya keunggulan Yang ibarat Enggak dimiliki brand tersebut Iya Nah itu kita baru bicara Namanya kita berkompetisi Tapi dengan Punya namanya Diferensiasi dibandingkan Brand tersebut ya Oke Nah mungkin ada gak kok Tips-tipsnya buat Temen-temen nih Yang ibaratnya kan Nadi kan Kokan bilang Kalau semua orang itu Harus minimal Ngerti marketing Gimana Cara orang yang ibaratnya Di divisi yang Non-marketing Agar dia itu bisa Belajar marketing gitu Yang muda itu Seperti apa kok Ya Ada tips-tipsnya gak Ya pertama Baca buku saya Iya betul Yang paling gampang Gitu karena Betul Mudah-mudah Belajar marketing hidup ya Oke jadi Susahnya dengan Disiplin marketing ini adalah Ada begitu banyak referensi Oke Ada begitu banyak sumber Menurut saya Tidak semuanya Berkualitas Atau tidak semuanya layak Didalami Gitu karena Ada yang Ada yang disebut dengan Buku marketing Tapi itu berdasarkan Anekdot gitu Jadi si penulisnya tuh Cuman Ya ngeliat satu kasus Sudi kasus ini Kayaknya menarik Terus dijadikan Seolah-olah kayak itu Ini rahasia sukses Dari brand gitu Padahal hanya berdasarkan Satu dua case tadi Oke Nah itu bisa Dangerous gitu Karena itu bisa membuat Orang yang baru Belajar marketing Mengira bahwa Oh udah ini Ini hukumnya Ini pakemnya gitu Jadi sih saya anjurkan Coba cari artikel Apa penelitian Yang sifatnya Memang lebih empiris gitu Jadi evidence based Gitu Banyak orang bilang Marketing isn't art Iya kan Iya itu benar Tetapi juga jangan Terlalu ekstrim bahwa Gak ada sains disitu Gak ada sains disitu Jangan Ada sainsnya gitu Gitu Marketing is actually Scientific Ya tadi kayak saya bilang Misalkan double jeopardy law Itu berdasarkan data Yang banyak gitu Untuk kelihatan Terus bagaimana sih Cara kerja advertising Itu kan ada hubungan Sama psikologi Sama neurosciens Mungkin itu bersinggungan tuh Bidang-bidang ilmu Jadi itu sih Itu penting ya Bener-bener Nah Ngomong-ngomong nih Kalau kita bicara Buku Koko yang terbaru nih ya Tentang marketing hidup ya Kan Gue mau bahas Bab yang menurut gue ini Bisa relaks sama banyak orang ya Yaitu bab 5 ya Jadi Ada tulisannya Apa yang tidak kamu janjikan Sama pentingnya Nah Kalau kita lihat nih Kalau dalam kehidupan Banyak banget orang-orang yang mencoba Menjadi Pemuas orang ya Atau people pleasure ya Iya-iya bener Nah Orang-orang ini Kan mereka takut untuk bilang Tidak ya Jadi Mau gak mau Kalau diomongin nih Harusnya jawabnya Iya Mau gitu Atau semacamnya Karena takutnya Dia gak disukai Ataupun nanti jadi Dihujat gitu Nah Kalau menurut Koko Gimana sih Cara paling efektif Untuk manusia Atau brand tersebut Agar Tetap bisa menyenangkan Tanpa Mengubar namanya Janji palsu Yang menjadi namanya Senjata makan tuat Iya Jangan memberi janji palsu Jangan memberi janji palsu Segampang itu Ya tapi mungkin ini Saya elaborate dikit ya Untuk Untuk mendengar Podcast Jadi memang Di buku itu ada Ada bab Apa yang tidak kamu janjikan Sama pentingnya Dengan yang kamu janjikan Itu maksudnya begini Maksudnya adalah Biasanya pemilik brand itu Awalnya tahu Brand ini stands for what Gitu kan Oh saya bergerak di bidang ini Saya menawarkan Ini gitu ya Itu bagus Tetapi lebih bagus lagi Kalau dilengkapi Dengan komitmen Dengan komitmen Saya tidak akan menawarkan ini Oh Saya tidak akan masuk ke bidang ini Saya tidak 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 Gitu Karena Artinya brand yang mampu Dengan tegas Mendefinisikan Inilah ranah saya Dan ini bukan ranah saya Iya Artinya dia punya fokus Punya fokus Dia punya fokus Kadang-kadang Banyak perusahaan itu Serakah gitu kan Jadi tidak mau Ah siapa tahu Nanti kita bisa Masuk gitu kan Oh Saya pikir contoh yang fokus Yang ini paling gampang ya Top of mind saya itu Menurut saya brand Apple Brand Apple Menurut saya Apple brand itu Sangat fokus Kita lihat lini produknya itu Tidak pernah terlalu lebar Sebenarnya sih Waktu dibawa Steve Jobs Jauh lebih fokus Jauh lebih fokus Jadi dia benar-benar Kita tidak ada produk yang murah Tidak ada yang affordable Produknya terlihat You know Premium gitu ya Dan tidak terlalu banyak Ini memang sesudah Kepergian Steve Jobs Kayak Kadang-kadang kayak tidak ada fokus Tapi relatif Relatif itu gitu Kita tidak membuat produk yang murah kan Tidak ada iPhone murah gitu Dia maintain di atas gitu kan Betul Gitu Terus dia tidak mudah tergoda Dengan Semua inovasi baru dia cepat-cepat Masuk gitu kan Gak kayak brand lain kan Dia sangat tahan gitu kan Gitu Jadi ada disiplin disitu Gitu Nah Kenapa Ya seperti kamu bilang Ketika sebuah brand itu Terlalu cepat Melebar kemana-mana Memberikan janji palsu itu Tapi kapabilitas Organisasi atau perusahaan Yang gak bisa deliver Yaudah kan gak sustainable Gitu Pada akhirnya Kok lo gak deliver sih Gitu Akhirnya rusak brand equity-nya Gitu Tapi Apple pinter sih Bener ya kok ya Jadi dia lihat dulu nih Pasang-pasangnya bikin duluan ya Kayak contoh nih Kita bicara yang VR ya VR Kan sebenarnya kan Dari computernya kan Udah pada bikin semua nih Iya Udah pada bikin semua Marketnya udah mulai dibuka Tiba-tiba dia baru masuk Tung gitu ya Iya tunggu aja Dan dengan harga yang lebih tinggi gitu Iya Tapi gue akuin itu bagus banget sih Gue udah coba sih kok Itu emang Bener-bener Apa ya Udah Lebih real dari realita gitu Jadi gue bener-bener kaget sih Sama si Apple VR Tapi Kadang-kadang gitu ya kok Jadi maksudnya kita gak perlu Apa ya Mungkin kan banyak orang Bikin brand Bikin produk Dia pikir Ah gue harus berbanyak varian produk nih Memang ada benernya juga ya kok ya Iya tergantung Itu namanya Masalah dengan line extension Kita sebut Bahasa marketingnya line extension Jadi Sebuah produk itu terlalu banyak Mengeluarkan varian Iya Awalnya karena serakah gitu Semua segmen Semua problem konsumen Mau kita layani Iya Nanti masalah timbul belakangan Dead stock Segala macem ya Hah? Bisa jadi dead stock Ataupun mungkin Emang Bagi butuhkan customer Betul Jangankan dead stock Tapi namanya Brand image-nya diluted Jadi Dia udah gak tau lagi Orang gak tau lagi Brand ini stands for apa Karena semua produk dihajar Oke Belum masalah operasional Iya Karena logistiknya susah banget Belum nanti masalah pricing gitu Terlalu banyak harga di semua lini Terlalu banyak produk di semua lini harga Membingungkan Beberapa perusahaan berani Itu seperti P&G Itu mereka Tahun berapa itu Mereka tutup banyak lini produk Jadi mereka delisting Mereka ngurangin SKU Dari situ ya P&G kan terkenal ya Sebagai perusahaan Apa ya Master of Marketing Itu kalau di Amerika Itu P&G Dan mereka gak ragu-ragu Buat ngebantai produknya sendiri You know what Divest Atau tutup aja gitu Konsolidasi Iya Gitu Karena shelf space limited Coba kita dateng ke minimarket Atau supermarket Ya kan Kalau satu brand punya Lima atau enam varian Juga pusing loh Iya pusing sih Bener-bener Jadi kadang-kadang Gak harus melirik Itu ya kok ya Jangan-jangan serahkan Know what you don't Know what you don't want To offer Itu juga perlu Iya Balik lagi ke prinsip brand tersebut ya Identity brand tersebut Oke Nah terus Gue juga ada pertanyaan lagi nih kok Kan kalau dari bab buku Koko nih Kan berarti Jangan jadi brand yang mau menyenangkan semua orang Karena Pasti tidak bisa Tapi bukannya sebuah brand yang hebat dan bagus Adalah sebuah brand yang bisa menjangkau Dan menyenangkan semua orang ya kok Iya itu lagu dan keserakahan itu gitu Saya kembalikan aja sih ke pemilik brandnya gitu Kamu pede gak Produk ini bisa untuk semua orang satu Jadi produknya bisa di deliver atau enggak Dan yang kedua pertanyaannya adalah Apakah kamu punya resource Marketing resource Untuk menjangkau semua orang ini Dan itu di brand kedua Biasanya saya gak ragu gitu Iya Saya belum pernah ketemu klien yang segitu dikdaya Atau kayaknya sampai bisa bilang Saya bisa memasarkan ini ke semua orang Indonesia gitu Iya gak bisa Iya kan Setuju Pada akhirnya keterbatasan resource Keterbatasan budget Akan memaksa kita untuk fokus kok Hmm Lagi-lagi kecuali kamu perusahaan monopoli Iya Yang gak ada pesaing Oke Bagus kok Keren Kan Koko nih udah 25 tahun ya pengalaman nih ya Dan kreativitas yang Koko miliki Koko udah nulis banyak buku juga Kok belum bikin kelas marketing kok Baru bikin Udah Udah bikin kelas marketing Baru sekali gak Tapi bukan saya yang bikin sendiri Jadi saya cuma sebagai satu pembicara aja Berarti ada kepikiran nanti mau bikin Workshop Kelas gitu Iya opsi itu terbuka Opsi itu sangat terbuka ya Walaupun saat ini cinta saya masih menulis ya Cinta masih menulis Saya True passion saya masih menulis Benar-benar Oke Ada gak kok pesan-pesan yang mau Koko sampaikan Ke orang-orang yang kerja di industri kreatif sekarang? Sorry industri kreatif tuh maksudnya Mungkin kita bicara industri startup ya Kalau kita bicara jaman sekarang ya kok ya Kan ibaratkan startup itu Kan banyak banget ya Mungkin setiap minggu tuh terlahir namanya startup-startup baru Bagi banyak anak-anak genzi yang setiap Kalau mau mulai bisnis Gue harus bikin startup Gue harus punya investor Nanti gue mau perusahaan gue Gue IPO gitu Ada gak kok pesan-pesan yang mau disampaikan untuk mereka? Khusus untuk mereka ya Kebetulan sih ada pengalaman di startup juga Jadi mungkin Saya pernah Saya pernah punya diskusi dengan Bos saya Mantan bos saya Waktu saya masih bekerja gitu ya Ya itu Dia kepikiran Meluncurkan brand baru gitu Eh kita launch brand baru lagi yuk Gitu Wah saya udah berkunang-kunang tuh Kalau denger gitu Terus saya bilang Saya bilang ke dia begini Bos Saya bilang Bikin brand baru Itu semudah bikin anak Gampang Gampang Bikin brand itu gampang gitu Kayak bikin anak aja gitu Prosesnya gampang kan Mau cari nama Bikin logo gitu kan Keluar lah si brand baru gitu kan Pertanyaannya Ini mau dikasih makan apa enggak brand ini Sama kayak Punya anak itu Gampang bikinnya Iya Kamu siap membesarkan dia enggak Gitu Jadi Artinya Think long term Always think long term gitu Kalau brand ini brojol Brand ini terlahir Apakah kamu punya resource untuk sustain dia Gitu Untuk memasarkan dia Untuk nurture dia Untuk Ini gitu Karena kalau cuma bikin brand di awal Lama gampang Berarti pesannya apa Buat para Startup gitu ya Biasanya kan fenomena startup itu Have a good idea Good product ya kan Apa Produknya visible Iya Dapat penerimaan gitu ya Apa Thumbnya bagus gitu Target marketnya jelas Mereka bikin produknya Terus mereka berusaha Untuk Rapid growth ya Gitu Kadang-kadang Sengaja rugi kan Ya kan Uang investor Dan investor kan memang Biasanya mengizinkan itu Investor kan selalu bilang Lu bakar aja dulu Gitu Don't worry about profitability Lu sekarang masuk growth Growth phase Gitu Nah pada saat growth phase itu Biasanya memang Uang investor itu enak dipakai Buat Membeli customer gitu Iya Kita bayar performance marketing Gitu ya It's all fine gitu Sampai nanti Kita akan masuk di fase itu Udah No longer enough gitu Gitu Dan Kamu harus punya Brand yang Strong Brand yang mateng gitu loh Iya Karena pada akhirnya Kamu akan sampai fase dimana Konsumen itu harus Come to you gitu Bukan kamu yang Datang ke mereka gitu ya Terus Apa Dengan performance marketing Ayo buy us Gak macem Gitu Kamu harus Track mereka Gitu Jadi Pelajarilah marketing itu Secara komprehensif Gitu ya Think long term Pesan saya gitu Dan long term itu Berarti jangan cuman pikirin sales Pikirin marketing Nah itu udah di bab satu saya justru Bab satu saya adalah Marketing dan sales beda Marketing dan sales beda Orang sering Mau salesnya doang Tapi gak mau Marketingnya Itu Membahayakan Brand tersebut Di jangka panjang Karena sales Is short term oriented Tapi marketing We are preparing For the future Oh Dalam nih ya Bener-bener Kayak orang pengennya cepat closing Tapi gak mikirin marketingnya ya Kok ya Iya jangka panjang Setuju jangka panjang ya Oke Ini kan Kho Henry baru nulis buku juga ya Yang belajar marketing Belajar hidup nih Ini gue yakin Buku yang nanti akan sangat bermanfaat Dan mengedukasi kalian semua Yang mau belajar marketing ya Ini ditulis langsung sama Kho Henry Adik gue nanya-nanya Wah ini semua Kho Henry yang nulis sendiri ternyata ya Iya dong Dan ini gue juga lihat dari Masa dari segi covernya Dari segi isinya ini Enak banget kok dibaca Dan apa ya Banyak ilustrasi-ilustrasi ya Ilustrasi AI yang Seru banget gitu Terus bahasa-bahasa Kho Henry ini Ibarat Ini kan jujur ya Kita kalau bicara marketing kan Bahasanya kan kompleks sekali Tapi Kho Henry ini bisa Ngederhanain bahasanya Jadi buat kita yang memang Baru pemula Yang baru banget Belajar marketing Ini gampang banget Bodi Cernah Oke jadi buat temen-temen semua Yang mau dapetin bukunya Langsung aja order di Shopee Harian Kompas Dan jangan lupa Ada diskon 10% Kalau temen-temen masukin Kode promonya Hari BM Ya jadi order Langsung pake kode promonya Berdapetin 10% Dan promonya hanya berlaku Sampai 31 Oktober Ya jadi buat temen-temen semua Gue yakin buku ini Akan sangat bermanfaat Dan mengedukasi Kalian semua Thank you banget loh Kho Henry ya Terima kasih Richard Thank you banget Waktunya Sharingnya Ini gue yakin Akan sangat mengedukasi Dan menginspirasi Temen-temen semua Untuk belajar marketing Dan temen-temen juga Jangan lupa follow Instagramnya Kho Henry Kho Henry Instagramnya Sama dengan namanya ya Hamanampiring Oh Hamanampiring Oke Pada semarin gue search Sempat gak muncul loh Kho Henry ya Oke Nanti temen-temen boleh follow Boleh DM Lio juga Kalau temen-temen mau belajar marketing Ya kita tunggu aja ke Mungkin gue berharap Kho Henry bisa segera Mungkin kelasnya nih Oke Terima kasih banyak Kho Henry Terima kasih Untuk temen-temen semua Yuk kita mulai dari sekarang Belajar marketing Dan ubah Kebiasaan-kebiasaan kita Karena semua Semua hal di dalam kehidupan kita Itu berhubungan dengan Namanya marketing Salam sukses untuk kita semua Pengusaha digital Di Indonesia Selamat menikmati Sampai jumpa Selamat menikmati